Allahumma bariklana Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah ayat Walaka dukar romna noko bani Adam Walaka dukar romna bani Adam Ini adalah pengeran Ini adalah pengeran Ini adalah kaedah Nah ini rujuknya Tengah Allah subhanahu naboh Ini penting Nah rujuknya Artinya makna kehormatan Adalah makna Menurut versinya Allah Karena istilahnya Aku Aku Allah Sehingga Ini cita-cita Rukun Isnateng meriki Sing sebagi musnatilah Allah Berarti mulia ini Bani Adam Mulya sing caro Allah Terus mulia caro Allah Sepunti Mulya caro Allah Sepunti Karena ada kemuliaan Menurut manusia Misalnya Orang suga Presiden Menteri Orang kaya Juga Namun Ya caro Kurani Sinten Allah subhanahu Allah Sinten Nah ini rujuknya Tengah Allah Ini kalau terang Ngetikan Ngetikan Allah Bani Adam Itu tak mulia Lan Bani Adam Tak kaya Kesempatan Isha memperdayakan Kendaraan Baik yang Darat Maupun kendaraan Apa Dan mereka Saya beri Riski Sesuatu yang positif Misalnya Bergisi baik Halal Terus Punya dampak positif Bani Adam Kemuliaannya Di atas Rata-rata Makhluk yang lain Ayat ini Menjadikan Ideologi Ideologi Besar dunia Ini Rukun Sampai Ketemu Pengirian Selamat Mas Ngaji Niat Selamat Sampai Niat Ketemu Terang Ini Saya Tanggung jawab Ini Ngarap Allah Ngarap Sampai Gampang Ini Tanggung jawab Ngarap Pengirian Mulia Bani Adam Itu Berdasar Hukum Yang Di Rancang Atau Yang Didesain Atau Yang Ditentukan Allah Bukan Mulia Dengan Rancangan Hukum Yang Diciptakan Allah Manusia Maksudnya Sputigus Maksudnya Kita hidup Misalnya Di zaman Jahiliah Anak putri Dari awal Dianggap Beban Ekonomi Sehingga Punya Tradisi Di anak Wedok Dipendem Purik-purik Karena Dianggap Problem Secara Sosial Secara Ekonomi Di Cina Karena Ledakan Penduduk Sudah Menjadi Problem Nasional Setiap Kelahiran Dianggap Problem Lagi Lahir Sudah Berapa Sehingga Di Cina Ada undang-undang Wajib Anak Satu Indonesia Dulu Juga Sama Tapi Lewat KB Masih Tidak Satu Tapi Dua Roto-roto Kiyai Tentang KB Artinya Anak Tiap Lahir Cara Allah Menggawa Kehormatan Itu Dari 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 Segi Hukum Agama Kemudian Menurut Hukum Rasional Terserah Masing-masing Dalam Negara Yang Penduduknya Kecil Disuruh Merduksi Anak Seaki-aki Untuk Memperpadat Penduduk Misalnya Daerah Termigasi Tapi Untuk Daerah Yang Dianggap Ledakan Penduduk Problem Setiap Kelahiran Dianggap Problem Terus Manusia Menciptakan Ukuran-ukurannya Sendiri Menciptakan Ukuran-ukurannya Sendiri Begitu Juga Ideologi Dunia Menciptakan Ukuran-ukurannya Sendiri Nah Cora Ideologi Kristen Anak Lahir Itu Membawa Dosa Sehingga Punya Utang Jasa Sama Yesus Karena Yesus Yang Menebus Dosa Tapi Kalau Kita Ideologi Islam Anak Bento Anak Bajingan Lagi Lahir Precet Tetap Luladu Alal Fitro Dia Tetap Anak Yang Suci Sejauh Mana Manusia Itu Masih Melihat Anak Bayi Ini Sebagai Aset Agama Atau Aset Ekonomi Atau Problem Ekonomi Atau Aset Sosial Atau Problem Sosial Ini Benar Ketika Allah Ngertikan Pada Akhirnya Manusia Itu Nanti Hijab Kena Hijab Contohnya Ini Penting Ngaji Misalnya Kur'an Senang Kur'an Senang Mau Tasbih Senang Ngaji Senang Mulan Sehingga Anak Pertama Aku Mesti Mati Mati Aku Dondus Terus Agung Anak Anak Kulanan Terus Agung Terus Raka Ruan Ini Bandingannya Agung Agung Ini Pentingnya Cuci Otak Faham Bakai Nak Nantuku Bareng Precat Wanang Senye Rakwan Orak Teluk Nile Nilai Dunya Saya Udeh orang bedok-bedok yang trafficking wah, ini abai-abai larang ini pulau kucing perbatasan Malaysia-Kalimantan tapi, waktu trafficking, perdagangan anak, dari lahir dianggap aset ekonomi agak bincang, agak picek, wah larang makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta di kucing, itu bukan kriminal prostitusi kriminal orang nakal, meruduksi anak kamu anak, itu apa? itu yang kita ngeram ada wartawan itu rapat di situ, wartawan itu banyak jadi, ini kerasan itu uang tapi, hikmahnya itu gede, kamu mau ada wartawan berita-berita itu tidak di-expose secara nasional karena yang punya sidi, yang punya lusur yang punya sidi, itu hanya wartawan dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap apa? trafficking, itu pelaku-pelaku penjualan apa? anak itu nah ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang kalau orang agama, dianggap aset agama ini penerus agama kalau orang kaya, dianggap penerus dinasti kekayaan kalau trafficking, dianggap aset ekonomi berarti PR PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif yaitu dianggap sebagai aset apa? agama kalau sampai kiai-kiai itu gagal gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak maka nanti kegagalan akan terus jalan karena nanti orang melihat anak sesuai desain sesuai jalan otaknya masing-masing kalau nanti dianggap TV kalau nanti sering penelitian selain dianggap TV, sering penelitian direktur anak jalanan di Jogja itu dianggap akrab dianggap rumah singgah itu problemnya itu memang begitu orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih senang produksi anak uang nakal yang produktif yang tukang bayi ini itu dibuai secara nakal juga kemudian nanti anaknya apa? dijuang? dijuang belum nanti dikucing di perbatasan Malaysia dengan putih Kalimantan Barat itu ngeri betul sementara kita masih berkutat itu tidak bisa mengenai kanji nabi dalam banyak hadis menghentikan angkihul waludal wadud fa'inni mubahin dikumul umam tidak apa-apa aku yang boleh buju yang tukang sama anak asal anak itu tidak ada bangga aku bisa kita hitung misalnya anak sepuluh kiri kabih busung lapar banggani nanti jadi ada jumlah hak itu tapi yang melahirkan apa kebang? kebang kadang-kadang maksudnya ada hadis orang bar ada anaknya terus ada hadis yang ada bangga banggani fa'inni mubahin dikumul umam buatan ini keluar cerita strategi politik bensaman paham kemudian masalah KB saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas hidup yang lebih baik tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya bensaman merasa doso misalnya kalau Cina yang kaya iku kelangsungan kekayaannya bisa langgung gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? kekayaan karena mereka hidup secara tertib duit tabungan anak yang lagi lahir di asuran sehingga lagi lahir duit tabungan 1 miliar kalau pas tua 10 miliar sehingga pas ABG puber langsung jadi bos dan Cina ini misalnya itu anak telur saya yang kaya musyola langgar penceng ya itu anak telur anak lahir hamilnya harus duit utangan lahirnya yang ngambil duit utangan ini tidak fair saja kemudian cara pendidikan yang pakai duit utang bagaimana Anda bisa membayangkan anak telur ini anak imam musyola berkompetisi dengan dari lahir duit asuransi saya ini Sinau Tenan nanti jadi pakar ekonomi anak yang ini kan bisa saja karena radih duit kan milih jalan pintas dukun bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang paham ya? kompetisi ini seimbang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati